assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya teman-teman oke di video kali ini saya akan membuat editing trick yaitu efek terpental ketika disentil ya teman-teman Oke dari jadi video ini sempat viral di Instagram kemarin dan saya akan membuatnya dari versi melalui CapCut Oke teman-teman kita langsung saja ke tutorialnya dan langkah awal pengambilan gambarnya atau footiknya seperti ini seperti ini ya teman-teman Oke jadi tricknya seperti ini Oke selanjutnya kita akan potong-potong jadi ini dari yang awal ini kita mulai memotong itu sekitar terjatuh oke seperti ini ini kita potong oke lalu ini kita buang dulu dan depan kita buang dulu oke kemudian akhiran jangan lupa kita buang dulu ya oke kemudian di sini kita akan selanjutnya kita akan bekukan dulu melalui fitur yang ada di CapCut disini yaitu efek freeze beku telah dibekukan lalu kemudian akhirannya ini kita potong sekitar lari sebelum melompat ini ya teman-teman oke dan ini kita potong dulu lalu kemudian kita akan buang sisanya sisanya tadi kita buang oke yang capture ini kita kecilin dulu nanti kita butuhnya hanya 0,1 second yang ini kita salin terlebih dahulu yang klip yang ke satu kita salin kemudian kita akan taruh di belakang di belakang sendiri jadi awalnya video ini yang tengah adalah sil capture yang ketiga video lagi oke dan setelah itu yang sebelum melompat ini kita bekukan juga karena nanti kita akan buang latar belakangnya oke dan kemudian project yang kita capture atau kita bekukan ini kita buang dulu latar belakangnya caranya kita kehabus latar belakang jadi nanti tinggal orangnya aja oke jadinya seperti ini teman-teman kemudian projectnya akan kita pindahkan ke bawah kita ke overlay dulu lalu kita tap pada klipnya lalu kita pilih overlay yang ini oke dan sudah turun ke bawah oke kemudian project yang kita bekukan yang atas dan yang bawahnya yang background dan yang orang kita hanya butuh 0,1 second ya teman-teman durasinya jadi kita perkecil sampai 0,1 second dan klip yang kedua juga yang lapisan yang kedua juga 0,1 oke seperti ini jadinya teman-teman ini kita tarik sedikit ke sini oke seperti ini oke langkah selanjutnya kita akan berikan keyframe pada gambar yang kita capture tadi kita pekukan dari awalnya kita kasih keyframe dulu lalu kita kasih keyframe lagi dan kita akan terbangkan sedikit oke oke kita terbangkan sedikit lalu kita kasih keyframe lagi agak kita perkecil dan mundur ke belakang sorry ini ada keliru sedikit lalu saya ulangi lagi saya ulangi lagi keyframe nya oke setelah itu yang terakhir kita seret sampai ke tembok agak terbang sedikit oke segini ya teman-teman naik sedikit oke oke lalu yang klip yang terakhir ini kita mulainya dari saat menabrak tembok ya teman-teman oke jadi klip yang ketiga awalnya yang ini yang menabrak tembok ya teman-teman oke lalu kemudian kita akan menemukan video dari green screen yang sudah saya siapkan yaitu tangan menyentil oke kemudian disini saya akan tata terlebih dahulu oke kemudian ini saya akan seret terlebih dulu dan jika sudah pas setelah itu kita akan ke kunci kroma untuk menghapus latar belakang hijaunya kita kunci yang warna hijau lalu intensitasnya kita atur sekitar 27 oke kita centang oke lalu ini kita paskan dulu posisi tangannya dan diperkecil oke kira-kira kira-kira segini ya kita coba lagi ya dulu oke seperti itu teman-teman jadi setelah itu kita akan kasih efek kita ke audio waktu menyentilnya kita kasih efek kita ke file lalu kita ke slide yang tiga yang ini nah kita masukkan kita tambah ya ini kita share sedikit kita coba oke kita coba lagi ini kurang rapi kita coba dari awal aja oke sudah rapi ya teman-teman oke teman-teman dan untuk yang clip terakhir ini kita akan selesai kita akan potong sama ya sekitar segini ya teman-teman jadi kita potongnya itu sekitar jatuh terjatuh oke segini ini kita potong lalu yang ini kita bolong oke jadi akhirannya itu ketika duduk juga awalnya duduk dan akhirannya juga duduk oke teman-teman sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe dan sampai jumpa di video-video selanjutnya terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh